Intro Selamat pagi menjelang siang kepada ibu-ibu semua yang terpilih untuk hadir di acara kumparan MAM MAMS Meetup dengan topik perjalanan dan perjuangan menyusui. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Jadi ibu-ibu MAMS Meetup ini merupakan program reguler dari kumparan MAM yang memang ditujukan khusus untuk menjadi wadah aman. Untuk para ibu bisa berbagi cerita, bisa diskusi, curhat juga boleh, dan juga saling memberi dukungan mengenai segala macam tantangan dan persoalan yang dihadapi sehari-hari oleh kita. Bahkan kadang-kadang persoalan yang kita sendiri itu gak bisa cerita ke orang terdekat kita. Jadi kumparan MAM membuat MAMS Meetup ini supaya bisa menjadi wadah aman buat para ibu semua dan membantu kita membuat keputusan-keputusan terbaik buat anak, buat keluarga, dan juga buat diri kita sendiri. Oke selanjutnya kita masuk langsung aja ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi sharing session. Supaya aku gak sendirinya di depan, ada satu kursi kosong. Aku akan minta ditemenin sama Mbak Irma Afrianti ya. Mbak Irma silahkan. Selamat datang Mbak Irma. Halo selamat datang juga buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak. Aduh aku ikut grogi nih. Oke. Mams semua perkenalkan ini Mbak Irma Afrianti, ibu tiga anak sekaligus psikolog klinis yang akan menemani kita diskusi hari ini. Nah sebagai pembuka obrolan, aku curang ya, aku mau nanya duluan ke Mbak Irma. Mbak, kenapa sih topik mengenai perjalanan seputar perjalanan dan perjuangan menyusui ini penting untuk kita bahas? Menyusui ini kan proses yang sangat indah, cantik yang hanya dialami oleh seorang ibu. Ya kan? Karena bapak-bapak gak, ya Mbak Muna ya, bapak-bapak gak mengalami itu. Dan proses menyusui ini melibatkan baik fisik, emosional juga gitu ya. Dan menyusui sendiri merupakan breast milk sebenarnya. Breast milk itu kan sebenarnya ultimate health food gitu. Jadi yang aku baca seperti itu. Jadi memang makanan yang luar biasa yang dikonsumsi bayi yang bisa mempengaruhi kognitif, fisik, dan juga emosi seorang anak gitu. Jadi dampaknya memang panjang, makanya keberhasilan kita dalam menyusui itu sebenarnya tanggung jawab sekitar ya. Terutama suami yang di sebelah, yang paling dekat ya. Jadi kalau sampai istrinya stres, gak happy, itu yang dijayar pertama aku pasti kayak suaminya. Jadi komunikasi sama suami dan keluarga. Oke, ini sebelum aku lebih panjang nanti kebanyakan aku yang curhat. Ini terima kasih ya Mbak Irma buat penjelasan awalnya. Mam semua, kalau misalnya ada yang mau cerita, mau sharing, boleh silahkan angkat tangan. Ya oke, nanti kalau mau tanya ke Mbak Irma juga boleh. Tapi aku juga mungkin, ada gestor kita, ada Kamona yang udah hampir S5 kayak yang mau menyusui. Aku pengen dengar cerita Kamona tentang perjalanan dan perjuangan menyusuinya. Saat ini kan Kamona lagi nyusuin dua ya? Satu, karena yang satu lagi udah ada donor ASI. Dari, aku juga baru tahu tuh, awal-awal kan aku jadi, aku punya satu anak ya ibu-ibu ya yang memang ponakan aku, ibunya meninggal COVID waktu itu. Jadi karena aku punya empat anak dan empat-empatnya disusuin gitu ya, melihat si ponakan ini kok gak dapat ASI sama sekali. Karena memang saat itu, itu yang terbaik sih gitu. Aku juga tahu gitu, bahwa emang lagi delta gitu, gak mungkin juga dapat donor ASI gitu. Ya aduh gimana nih, tapi uring-uringan terus karena sudah terbiasa gitu. Dia punya empat anak, nyusuh ASI semua gitu kan. Gak bisa dapat dikit apa dari mana kek gitu ya. Terus akhirnya mencoba, minta izinlah sama papahnya si bayi ya, kakakku. Boleh gak aku susuin dulu gitu, tinggal sini deh. Aku susuin dulu, seminggu boleh, dua minggu boleh, sebulan boleh, bebas deh gitu ya. Akhirnya aku susuin, tapi ternyata aku baru tahu Mbak Irma. Mbak Irma kan apa, mungkin tahu ya bahwa ternyata jaraknya Numa, anakku yang terakhir nih sama Balin ponakanku tuh terlalu jauh, satu tahun. Jadi komposisi ASI aku tuh enggak, sebenarnya enggak cocok buat si Balin gitu. Balin kalau pun pengen ASI harus dapat donor ASI dari seorang ibu yang anaknya usianya mirip-mirip sama Balin gitu. Jadi wah keren banget ya ASI itu, baru tahu loh. Kalau ternyata komposisinya tuh berbeda-beda sesuai dengan usianya anak-anak. Mungkin pada saat usianya Balin yang newborn waktu itu dia butuhnya tuh ASI yang lemaknya banyak banget. Supaya, iya yang kuning itu kan supaya berat badannya naiknya cepat gitu. Waktu itu berat badan Balin, aduh seret banget deh. Gak pernah saya punya anak seseret itu berat badannya memang ya. Terus, akhirnya waktu itu sufor dulu tuh sampai berat badannya mencapai berat badan normal gitu. Sambil aku cariin donor ASI, jadi sekarang Alhamdulillah si Balin udah ada donor ASI. Tapi, kalau aku sih yakin banget ya bahwa proses menyusui itu bukan cuma pemberian ASI-nya kepada si bayi aja gitu. Selesai gitu, berat badan naik udah gitu oke, udah gitu. Tapi kan disitu ada kita memeluk si bayi, menatap matanya gitu kan. Terus, sentuhan kulit gitu kan. Hatinya dia ketemu hati kita, matanya dia ketemu mata kita. Itu tuh, aku yakin banget itu sebuah proses yang tidak tergantikan gitu. Sebuah stimulasi gitu ya, yang gak bisa digantikan apapun gitu ya. Jadi ya, aku pikir ya walaupun udah tahu tuh infonya gak apa-apa deh kasih sufor waktu itu. Tapi tetap sekali-sekali disusui supaya melalui proses itu gitu. Tidak kehilangan lah proses menyusui langsungnya DBF-nya tuh gak kehilangan gitu. Walaupun apa namanya memang di mayoritas sufor, tapi setidaknya ada proses menyusui langsungnya gitu. Kan tadi cerita soal suami, kalau suaminya mungkin modelnya dia sebenernya pengen sufor, tapi cara ngomongnya salah boleh dicerahatin disini. Ini mohon maaf aku pertama kali ngomong sebenernya mau minta tisu. Karena tadi disini ini agak-agak perasa ya. Denger begini, boleh disiapin. Udah mau nangis tadi denger cerita mbak Dini tuh, tapi mau nangis takut nanti foto, mikirin foto. Jangan nangis, jangan nangis gitu, udah nangis gitu kan. Sebenernya sih pengen cerita juga tadi denger cerita mbak Mona, mbak Dini gitu. Kalau misalnya dulu informasi tuh sulit, mungkin pas aku nyusuin anak pertama tuh, ya kebetulan alhamdulillahnya tuh udah sempet belajar, internet udah banyak gitu. Anak pertama aku kan udah lima tahun, yang kedua ini dua tahun. Dibilang lebih mudah ternyata enggak juga. Kalau misalnya tadi mbak Mona katanya iri sama yang punya stok ASI, ya mungkin aku bisa lancar pelekatannya, aku kenal konselor menyusui lebih awal. Lalu misalnya aku punya stok ASI, ternyata itu enggak kepake. Mau aku punya sekulkas, anakku pas dikasih aku mulai kerja, dia enggak mau. Dia nolak semuanya, percuma. Jadi yaudah sama aja kan berjuang lagi, akhirnya aku kerja harus nyetok buat harian. Karena yang dia mau minum itu cuma yang hari ini aku perah, besok dia minum. Hari ini aku perah, besok dia minum. Ini anaknya baru lahirin, maunya nyusuin. Beneran kata sama Mona, enggak, aku tuh udah baca kan, menyusui tuh harus keras kepala. Aku tuh mau keras kepala. Enggak mau, aku mau nyusuin. Nangis, tutup pintu. Mertua masih ngomong, maaf banget. Sampai udah begitu, enggak bisa, aku mau nyusuin. Udah dibalikin lagi ke rumah sakit. Akhirnya baru ketahuan, ternyata ada pelekatan. Ada apa? Tangtai. Ada tangtai. Setelah diinsisi, barulah bisa menyusui. Alhamdulillah. Eh, itu pun. Mamanya abis itu ambiar. Kok ya aneh gitu. Selama nyusuin, aku ngeliat cucian baju aja nangis. Kayak mau pertanyakan, kenapa sih harus ada cucian di dunia ini? Ngapain sih harus ada setrikaan di dunia ini? Enggak tahu. Pokoknya dalam pikiran tuh, Ngapain sih harus ada ini semua gitu. Kan sebel gitu. Enggak ngerti kenapa. Pokoknya pola pikiran aku tuh saat itu kayak gitu. Untuk teman-teman juga, mam semua disini yang masih nyusuin. Mau itu asih banyak, mau itu sedikit. Itu tuh gimana ya? Enggak apa ya? Tantangannya tuh pasti akan tetap ada. Yang penting tuh kita yakin sama diri kita aja sih. Itu aja sih paling dari aku. Oh, peluk jauh. Terima kasih buat ceritanya. Mungkin mam selain ada yang mau menanggapi. Jadi kalau yang tadi kan masalahnya bayi sama ibu, bayi ya kan, sama asih. Kalau saya sebenarnya lebih ke mental. Kebetulan di sini saya anak rantau. Saya anak rantau, suami anak rantau. Jadi benar-benar waktu anak lahir pertama, orang tua jauh semua. Dan kebetulan, saya lahirnya dua minggu lebih cepat dari tanggal, dari HPL. Jadi benar-benar dadakan. Jadi benar-benar dadakan. Jadi waktu saya lahiran, mama sama mertua masih ada di daerah masing-masing. Jadi benar-benar cuma berdua sama suami. Saya ini tipe orang yang enggak gampang percaya sama orang. Jadi kalau misalnya kayak pekerjaan rumah, secara lebih baik saya ngerjain sendiri daripada orang, tapi harapannya enggak sesuai sama yang saya mau. Jadi puncaknya itu waktu anak saya umur delapan bulan. Jadi waktu umur delapan bulan itu, saya pingin banget sate ayam. Umur delapan bulan, pingin banget sate ayam. Jadi saya telepon suami, kebetulan lagi di kantor. Nanti balik kantor, bawain sate ayam ya. Oke, dia udah bilang oke nih. Tapi begitu balik, enggak dibawain. Dan enggak ada pemicunya, tiba-tiba saya kayak, aku kayak gini gara-gara anak ini. Jadi saya nyalain anak. Puncanya yang enggak dibawain sate ayam sama suami, jadi makin emosi. Saya enggak minta macam-macam. Saya enggak minta jalan-jalan, saya enggak minta ke mal, saya cuma minta sate ayam. Minta sate ayam, tapi kamu enggak bisa bawain. Dia alasannya lupa. Saya udah nunggu-nunggu, saya udah bilang-belahin enggak makan. Cuma gara-gara pingin sate ayam, tapi enggak dibawain. Akhirnya gini, sekarang gini deh, saya enggak mau ngurus anak ini. Saya bilang gitu. Itu posisinya saya cuma bertiga, saya suami sama anak. Saya enggak mau ngurus anak ini, silahkan kamu urus sendiri. Saya mau nenangin diri dulu. Anak saya nangis tiba-tiba. Tapi saya enggak tahu kenapa. Jadi seharian full 24 jam, saya enggak mau nyusuin. Sampai akhirnya, tapi saya nangis. Sampai dia mohon. Saya minta maaf. Sampai dia bilang gitu. Saya minta maaf. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Dia peluk, dia peluk. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Akhirnya, saya sholat waktu itu. Akhirnya saya ambil wudhu, sholat. Aku harus ngapain. Akhirnya kita bikin perjanjian. Oke, saya susuin. Tapi kamu janji harus berubah. Karena anak ini bukan anak saya saja. Saya minta maaf sama anak saya. Saya peluk dia. Saya bilang, maaf kalau satu hari ini mama jahat sama dia. Mama janji enggak akan mengulangin lagi. Terima kasih udah berbagi. Mungkin bang sebelahnya boleh dipeluk juga. Ya, ini satu cerita yang lain. Ikutan nangis. Aku juga pengen nangis. Aku enggak kebayang ya. Mungkin karena akumulasi capek gitu. Dia merasa kayak, aku tuh jahat. Tapi padahal sebenarnya mungkin ada penjelasan secara psikologis enggak sih Mbak Irma tentang kondisi. Ya, pastinya setiap ibu. Mungkin terlalu lelah. Setiap ibu pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Pastinya. Dan kondisi dari mama-mama yang cerita pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sebenarnya ada ada harapan-harapan yang kita apa namanya harapan terhadap lingkungan terhadap diri kita. Jadi, kita berharap lingkungan ini melakukan sesuatu nih. Kan aku kan habis lahiran. Kan aku kan capek. Kan aku ini gitu ya. Jadi, sebenarnya ini ada di komunikasi lagi gitu ya. Ketika kita berharap, kita punya harapan, tapi kita maunya suami kita peka. Kan susah ya. Jadi, kita kayaknya ngeliat nih. Kayaknya aku nyusuin, aku ini, aku minta sate ayam gitu ya. Aku minta mamah iniin apa namanya kasih asih perah gitu. Dan kita mau ada lagi yang sampai muak lihat cucian. Cucian disalahin. Karena itu ada kondisi-kondisi kita berharap orang lain ngebantuin kita loh. gitu ya. Orang lain paham loh sama kondisi kita gitu. Dan ini sebenarnya memang harus dikomunikasikan sih Mbak Dini gitu ya. Ada hal-hal yang kayaknya aku capek deh. Jadi, ada satu momen yang kayaknya aku capek deh. Boleh gak titip dulu sejam? Aku tidur. Kayaknya aku pengen jajan dulu deh ke depan. Boleh gak? Nah, ini poin-poin ini yang kadang-kadang seorang ibu tuh ngerasa aku kuat. Aku bisa ngelakuin semuanya. Aku pokoknya aku bisa ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami, aku bisa. Tapi, kita juga harus aware sama kondisi mental kita gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada momen-momen yang ketika jadi nanti aku berharap gitu ya teman-teman di sini bisa kalau udah mulai toleransi, ambang toleransi kita nih kita punya batasan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau udah ngerasa aduh aku udah mulai capek nih gitu ya. Aku udah mulai oleng nih. Ini sebenarnya simbol-simbol sinyal-sinyalnya udah berasa di badan kita. Tapi, kadang-kadang sebagai ibu kita mengabaikan simbol-simbol itu. Kita mengabaikan sinyal-sinyal kalau ternyata aku lagi butuh tidur nih gitu. Apalagi ibu menyusui. Pasti kurang istirahat. Dan namanya kurang istirahat itu pengaruh banget buat kondisi mental seseorang. Kalau misalnya kita kurang tidur jangan kan busui klienku yang anak remaja biasanya ya. Itu kurang tidur itu pasti pengaruh sekali sama sosialisasi, konsentrasi dan lain-lain. Ini apalagi buat seorang ibu. Ibu itu adalah kunci dari satu rumah tangga. Kunci dari rumah tangga dan ibu itu harus tetap sehat, harus tetap bahagia. Jadi ketika kita nih udah kasih sinyal badan kita kayaknya udah aku gak bisa nih. Ketika ada bantuan ada orang tua ada mertua ada suami gitu ya ada mbak di rumah atau siapapun tetangga gitu. Boleh gak sebentar liatin aja aku tidur dulu ya. Nah jadi mungkin kondisi Mbak Aorin yang rasakan ini sangat-sangat wajar dan banyak dialami oleh banyak 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 ibu gitu. mungkin ada sinyal-sinyal yang Mbak Aorin tadi kan bilang aku tuh gak percaya sama orang lain gitu ya. Nah itu kasih kasih apa namanya diri kita lebih fleksibel gitu ya mbak. Jadi kalau misalnya ini gak apa-apa deh berantakan dikit gitu ya. Gak apa-apa deh gak sesuai dengan kita harapin gitu ya. Yang penting aku happy gitu. Aku bisa melakukan sesuatu yang aku suka. Aku nyaman gitu. Nah itu yang harus kita harus aware dengan kondisi yang kita rasakan. Mungkin aku mau nanggapin Mbak Irma juga. Mungkin the things about kita ya sebagai ibu-ibu apalagi ibu baru gitu. Aku I feel you tadi cerita soal cucian juga gitu. Kadang tuh kita sebagai ibu kan lu ngerti doang tanpa gue harus ngomong. Padahal padahal suaminya bukan Cenayang ya. Jadi sebenarnya pemicunya yang bikin kita marah bukan sate ayamnya bukan cuciannya gitu. Tapi kayak panjang kebelakangannya dan kamu tidak sensitifnya. Aku mau cerita sedikit tentang peka boleh ya? Boleh. Silahkan. Aku kan bulan ini usia pernikahannya 20 tahun ya. Tapi ternyata peka itu gak ada di dunia ini loh ibu-ibu. Ya maksudnya mungkin kalau lihat banyak yang lihat di Instagram suamiku tuh emang care banget sama keluarga kita. Dia mau tuh ngurusin anak gitu pinjitin istrinya bikinin teh buat istrinya ambilan minum tuh semuanya mau. Tapi memang emang harus dikomunikasikan kalau enggak dia enggak tahu. Misalnya contohnya aku tuh tipe yang kalau anak lagi nyusu malam tuh merem tapi enggak tidur. Karena aku tuh tipenya kalau tidur harus ngebelakangin orang lain. Jadi aku harus ngebelakangin anakku baru aku bisa tidurnya. Selama masih hadapan tuh tidur-tidur enggak gitu kan ya. Jadi kayaknya menanti-nantikan banget jam bangun tidurnya si anak nih. Karena supaya bisa nitipin anak gitu ya ke orang rumah ya ibuku atau siapapun deh biar aku bisa tidur agak enakan nih gitu mau sejam kayak ya Alhamdulillah bisa dapat lebih dari itu gitu. Terus suamiku tuh mungkin setiap dia bangun malam mau pipis dia ngeliat wah mereka berdua tidur nyenyak gitu ya. Jadi pagi-pagi ayo dong bun bangun kita olahraga katanya dia gitu. Hah? Aku ngantuk banget sayang. Ih kok kamu tidur mulu? Kayaknya nyenyak deh kamu semalaman tidurnya. Ayo cepetan kita udah lama loh gak olahraga gitu. Ya ampun. Emang gak bisa sih ya kalau gak di. Maksudnya aku juga apa saya juga punya perasaan bahwa aku nyusuhin loh semalaman tuh gak tidur gitu. Tapi ternyata emang kalau gak dikomunikasikan walaupun udah 20 tahun menikah dia gak tahu sih. Jadi apa ya memang akhirnya ya oh ya emang ini perlu dibicarakan diomongin gitu diceritakan dengan detail kalau enggak ternyata memang dia gak tahu apa yang kita alami gitu ya sepanjang malam karena kan either dia tidur atau mungkin kebangunnya lihatnya pas kita aku dan bayi nyaman-nyaman aja lagi bobo gitu ya padahal kan berusaha mere-meremin gitu ya bu walaupun gak tidur nah itu kan ternyata suami tuh gak tahu jadi emang aku sih sudah sampai pada kesimpulan oh peka ini tidak ada di dunia jadi kayaknya emang harus bilang ya. atau bahkan ada situasi sebenarnya si suami aku mau kok gitu mau-mau kok harus apa gitu ya gak sih emang emang kalau laki-laki itu kalau lagi fokus sama sesuatu kita harus colek lihat matanya gitu ya jadi termasuk nanti kalau punya anak laki-laki juga kayak gitu ya mbak jadi kalau misalnya dia lagi fokus sama sesuatu kita kan gini lihat handphone mulu sih gitu ya pasti kan kita bawa anak kesel lihat handphone mulu kalau ibu-ibu gak butuh dan gak dikasih tahu sama dia tolong pegangin anaknya sebentar ya lihat matanya gitu ya atau misalnya sambil melotot ya benar atau kita sambil masak minta tolong jangan lupa ya nanti anaknya tolong dicebokin nih gitu sambil masak gitu ya tolong ya di ini-ini udah belum gitu ya ntar pas kita samperin udah belum tadi iniin anaknya belum emang kamu tadi ngomong apa kan betul kan dan dirasakan sama seluruh ibu gitu ya jadi kalau misalnya tips untuk berkomunikasi sama bapak-bapak itu adalah gitu ya harus lihat matanya sentuh kasih sentuhannya cubit dikit gitu ya gemes ya padahal aku udah ngomong dari tadi gitu ya jadi komunikasikan benar dia pastikan kalau dia mendengar apa yang kita minta gitu nah ini kadang-kadang kelupaan jadinya malah mis komunikasinya jadinya malah kita ngerasa aku tuh udah ngomong berkali-kali sama dia tapi dia gak dengerin aku hey jangan lupa dari ibu gak tatap mata saya kan gitu ya jadi seperti itu kurang lebih mbak oke baik mungkin ibu-ibu ada yang mau cerita lagi silahkan mau siapa dulu anak aku satu sekarang umurnya dua tahun satu bulan perjalanan menyusuh aku itu aku lahir anak aku awalnya aku maunya normal tapi kaudra tulo aku harus lahir sesar jadi pada saat lahir sesar mau sesar karena memang ada gak apa urgency karena pada saat dicek jantungnya itu hilang-hilangan jadi dokter memutuskan untuk sesar nah dari situ pun aku udah lumayan mengalami stres karena aku gak mau sampai masuk rumah operasi pun aku berteriak aku gak mau tapi dokter bilang harus segera karena kalau gak nyawa anaknya yang jadi taruhannya nah udah selesai itu aku menyusui sih di rumah sakit aku masih happy masih biasa aja terus anak aku juga dia pelekatannya nyusunya tuh gampang gitu tapi setelah keluar dari rumah sakit itu bilirubin anak aku 12 dokter bilang harus di tinggal di rumah sakit atau boleh dicoba dibawa ke rumah ternyata aku bawa ke rumah balik lagi setelah dua hari bilirubinnya tinggi jadi aku harus anakku harus di inkubator disitu aku gak bisa menemani dia jadi aku harus stay bulat balik hotel sama rumah sakit dari situ asi aku gak keluar kalau aku pumping itu gak keluar gitu tapi dari rumah sakit bilang kalau memang gak ada asinya diputusin untuk harus pakai sufor karena harus tetap ada asupan susu tapi ternyata aku coba pumping-pumping malah bengkak jadi asinya tetap keluar banyak tapi gak sampai situ setelah pulang dari rumah sakit ternyata anak aku sakit di jadi mungkin ada entah susu formula yang gak cocok atau memang pembersihan pada saat pup itu gak bersih jadi ternyata ada bisul jadi baru sekitar 4 hari atau 5 hari dari rumah sakit itu ada bisul aku aku menyusui anak aku anak aku nangis-nangis aku pun ikut nangis jadi dari situ aku bawa ke rumah sakit dokternya bilang tetap aja ini anaknya tuh disusuin tapi nangis terus aku rasa ini kurang karena dari mertua aku dari tantaku bilang udah kasih aja susu formula gak apa-apa kok kalau memang asinya gak ada tapi aku tetap keke enggak aku mau kasih asi ya tapi anaknya kurang gitu aku bilang ke dokter juga kayak gitu terus dokternya bilang yaudah kasihin aja asinya terus aja gak apa-apa kok nanti juga lama-lama banyak tapi ini anak nangis terus gitu aku bawa pulang ke rumah ini nangis terus akhirnya aku ganti DSA aku ganti DSA bawa ke rumah sakit dan satu DSA ini bilang aku cek iya memang ini ada bisul mungkin karena susu formulanya gak cocok jadi kita ganti aja dia bilang gitu susu formulanya dengan yang gak ada laktosanya gitu kan nah dan DSA ini bilang ibu gak apa-apa kasih sufor itu gak masalah gitu tapi memang setetes air asih ibu itu lebih berharga dari susu formula sama sih pengalamannya kalau di rumah itu boleh sambil dipeluk mbak disebelahnya sambil diusap it's okay kita kasih energi yang baik gak apa-apa disini aman untuk cerita yang ditanya tuh bukan kitanya gitu yang kita ini kan pabriknya gak apa-apa gak apa-apa it's okay gak tau ya yang saya rasain ini mesti samanya gitu sama yang para sambil diusap-usap mam sebelahnya gak apa-apa kita kasih peluk jauh kadang tuh kayak ketika proses menyusui yang ditanya bayinya apa kabar anaknya gimana kitanya gak pernah ditanya kita kan nyusuin ibaratnya 24 jam terus ditanya kita udah makan aja belum tuh kayaknya jarang banget ya kan bener gak sih kayak gitu maksudnya semuanya kayak gitu gak sih yang disuruh tuh susuin tuh anaknya susuin tuh anaknya tapi kita sendiri tuh gak ditanyain kamu tuh udah makan apa belum ada gak sih bibul lain yang ngerasain kayak gitu iya ya kita tuh suruh nyusuin anaknya tuh 24 jam non stop kita tidur aja tuh tidur nyenyak tidur pulis tuh hal yang banget yang istimewa gitu buat kita sebagai busui tapi kita oh peluk sama-sama yuk kita gak minta maksudnya gak minta maksudnya gimana ya padahal nyusuin tuh juga bikin kita lapar melulu gak sih iya kan kayak bayi nangis kayak bayi nangis eh bapak gendong dong saya lapar gitu tanyain sekalian gitu maunya apa yudah deh aku yang nanyain lapar gak sih mam aku mau peluk deh jauh-jauh gak apa-apa deh biar enak ceritanya aku juga ngerasain kok gak sendirian gimana kondisi apalagi abis lahiran kita maksudnya abis lahiran itu kan kondisi badan kan beda gitu apalagi pas nipas terus yang ditanyain pasti kondisi kondisi bayinya kondisi bayinya kondisi bayinya tapi kita tuh yang berjuang buat bayi sendiri itu gak gimana kondisi kita gimana kondisi udah makan apa belum tapi jadi sumbernya itu yang gak pernah ditanyain anaknya anaknya tapi tanpa kita kan juga bayi gak bisa kita tuh semua sama loh disini muasinya banyak muasinya seret semua tuh punya perjuangan sendiri-sendiri mam meskipun pake sufor please jangan ngerasa bersalah gak apa-apa yang penting mam seneng anaknya sehat usaha sebisanya gak apa-apa please jangan lupa bilang makasih sama diri sendiri aku tuh juga masih di momen belajar buat ini itu susah tapi please yuk sama-sama bilang makasih sama diri sendiri iya makasih terima kasih diriku udah ada buat anak kita ya kan udah ada buat anak kita udah ada buat diri kita sendiri gak apa-apa kita semua emang gak sempurna tapi karena itu kan kita ada ya thank you mam buat sharingnya semuanya terima kasih terima kasih tepuk tangan dong buat diri kita sendiri udah bertahan sejauh ini oke baik mam semua sebenarnya aku pengen gitu ya denger semua cerita satu-satu dari mam yang datang cuma memang mungkin orang itu kan state kesiapan ketika cerita berbeda-beda tapi aku berharap ya dari sesi sharing ini teman-teman Kak Mona juga menangis gak apa-apa di ruangan ini kita semua aman kita semua sama mau yang berhasil menyusui eksklusif atau dicampur atau gak gak apa-apa anak kita sekarang tumbuh sehat bahagia itu yang paling penting gitu dan kita juga harus jadi ibu yang cukup you are good enough kok gak usah dibanding-bandingin sama orang gitu kalau aku boleh rangkum gitu ya mungkin ketika menyusui bisa jadi tantangannya berbeda-beda kayak Kak Mona tadi bilang anak satu, dua, tiga, empat ibunya sama tapi anaknya beda-beda tantangannya beda apa yang paling penting adalah yang pertama kita harus tahu batasan diri kita ya Kak ya batasan diri kita kita harus kenal dengan sinyal-sinyal yang ada di diri kita gitu jangan sampai kita merugikan diri juga terus juga jadi kemana-mana masalahnya terus yang kedua kalau ada suami karena sudah suami ya komunikasi karena suami juga memang orang terdekat yang bisa kita mintakan dukungannya kalau bukan suami siapa lagi kalau suaminya hari ini ya besok kumat lagi gitu ya memang begitu bapak-bapak ya manusia begitu ya orang beda-beda gitu dan jangan lupa tipsnya dari Mbak Irma tadi colek sambil dilihatin oke baik Mbak Irma mungkin kan ini juga ada moms juga yang mungkin ada yang mau dikeluarin tapi aku belum siap bercerita tadi Mbak Irma juga di belakang bilang aku punya kita coba rilis sama-sama yuk biar setelah dari sini kita bisa merasa lebih baik merasa lebih better bisa dibantu sama Mbak Irma dengan apa teknik apa Mbak? ini sebenarnya mestinya hipnoterapi tapi karena waktunya enggak banyak jadi lebih ke relaksasi aja boleh semuanya udah siap silahkan hembuskan nafas Anda keluarkan rasa stres rasa cemas rasa khawatir rasa marah rasa kesal hembuskan bersama nafas Anda bayangkan rasa atau pikiran negatif perasaan negatif itu keluar bersama hembusan nafas Anda bayangkan seperti asap hitam yang kotor yang keluar dari tubuh Anda dan setelahnya Anda menjadi orang yang jauh lebih baik lagi terima kasih Mams Anda sangat luar biasa boleh boleh saling menepukkan temannya satu sama lain boleh Mam silahkan oke nah setelah kita relaksasi cirambai-cirambai dikit gitu ya nah aku mau sesi seneng-seneng sekarang mau pengumuman giveaway yang mendapatkan total 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang aku sebutkan dari yang pertama ada Mam mana ya selamat Mam belum cerita tapi mudah-mudahan nanti ini saldonya bisa buat jajan jajan yang enak ya terus yang kedua ada Mam mana ya ya selamat yang ketiga ada Mam selamat lagi yang keempat ada mana ya oh di depan oke baik yang kelima ada Mam selamat sudah mendapatkan hadiah masing-masing saldo digital 200 ribu nanti di depan bisa info ke depan ya untuk diambil hadiahnya kemudian di sini juga sesinya buat pemenang nanti bisa klaim setelah acara selesai di meja registrasi depannya kemudian aku juga mau kasih hadiah buat best mom tadinya satu tapi sekarang jadi dua tiga oh tiga karena iya iya kan ini sebenarnya best mom tidak menjadikan yang lain tidak best juga cuma maksudnya kita melihat untuk bercerita itu butuh keberanian butuh kebesaran hati nah kita apresiasi itu bersama-sama aku umumin ya yang dapat pertama ada mom mana ya gimana mau maju ke depan ya diserahkan sama kamona oke baik kamona boleh dibantu ya kak sambil peluk boleh tepuk tangan buat mom terima kasih sudah memberikan diri cerita oke terima kasih ceritanya dua kali jadi fotonya banyak ya terima kasih ya sudah kasih reminder juga bahwa keberhasilan ibu baik buruk maksudnya baik tidak baiknya bukan ukuran dari berhasil atau tidaknya asi eksklusif oke baik aku juga mengucapin terima kasih banyak untuk mom semua yang udah hadir hari ini udah membuka hati untuk bercerita saling kasih support mungkin kalau semua gak kebagian cerita mudah-mudahan cerita mom yang lain bisa saling menguatkan just to let you know that you are not alone and you are good enough already mbak Irma juga terima kasih untuk sesi beritingnya sama-sama semoga bermanfaat senang sekali bisa hadir disini semoga mama-mama pulang dari sini lebih fresh menjadi become a new you gitu ya amin selamat menikmati